Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu Wa naufiru amma ba'du Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan semoga kalian diberikan ilmu yang manfaat dan barakah oleh Allah SWT Baik anak-anakku Sekarang kita sudah berada di halaman 4A Di halaman 18 Yang mana halaman 18 ini adalah evaluasi Mulai dari halaman 1 sampai halaman 18 Dari halaman 1 sampai sudah diajarkan huruf alif Huruf A atau huruf halif sampai huruf iya Jadi huruf alif sampai huruf iya Sekarang kita berada di evaluasi Jadi Pak Abdul ulang ya Pelajaran mulai dari halaman 1 sampai halaman 18 Ini A-BA-TA-SA Jadi jangan lupa kalau khu itu seperti huruf ya Khu 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 Z Z Kalau ini da Kalau tidak ada titiknya Da ya anak-anak Kalau ada titiknya ZA 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 RO ZA SA SHA Kalau tidak ada titiknya SA Kalau ada titik tiga nya SHA SO Tidak ada titiknya DO Ada titiknya PO Tidak ada titiknya DO Ada titiknya A Gak ada titiknya WO Ada titiknya FA O KA LA MA NA WA HA YA Baik Pak Abdul memberi contoh Huruf J Huruf J ini sudah sambil pelajari Di halaman-halaman yang telah berlalu JA Ya Pak Abdul mengambil contoh JA FA RO Ini ya JA FA RO 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 Baik Pak Abdul mengambil contoh Dari yang sekian banyak Huruf A sampai Ia Pak Abdul mengambil contoh huruf H Juga Ia Juga Wa Ini di bawahnya sudah ditulis ya Oleh Pak Abdul Secara bagiannya Jadi anak-anak itu bisa mengambil contoh dari salah satu huruf yang ini ya A sampai Ia Contoh Contoh Seperti kita mengambil contoh huruf T Dengan apa? Dengan SOT Dengan DO Bisa dibaca TAL SONDO 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 Dan terus belajar Suruhan nabaknya dihafalkan Hafalan yang lemah dikuatkan Bacanya yang lemah dikuatkan Baik Terima kasih Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa